Assalamualaikum teman-teman di Malaysia teman-temanku semoga semuanya sehat walaaf ya selamat malam semuanya hari ini jam 9 malam di Indonesia aku mau coba beli dikit makanan di di Indomaret, nah disini panggilnya Indomaret ya, kalau di Malaysia panggilnya pasaraya kecil atau minimarket kalau disini Indomaret aku mau coba, aku naruk uang 100 ribu ini, aku mau lihat makanan apa yang mampu dibeli dengan harganya jom kita keluar dulu aku mau coba, aku mau coba aja kalau gak cukup gak apa-apa ya 100 ribu ini aku mau lihat, aku boleh beli apa disini Indomaretnya di belakang sana di Indomaret ya disini panggil Indomaret, kalau di Malaysia, panggilnya kena runcit ya gak apa-apa lah gak apa-apa aja kalau disini jalan rayanya agak sibuk ya kena berhati-hati ya semua tempat berhati-hati ya disini Indomaret kalian nampak gak di atas tuh dia tulis Indomaret ini adalah kedai runcit ini adalah kedai runcit jom kita coba masuk ya cahaya muka aku Masya Allah oh makanannya seperti Malaysia juga ya terus ini teman-teman lihat kalau Maggi nya harganya 5.000 5.900 bukan ringgit Malaysia lah ini rupiah ya 3.100 rupiah so kalau lihat disini susunya 65.000 tapi aku mau beli gula-gula mungkin gula-gula apalagi ya cokodo gak ada disini oh majoritasnya makanan disini wujud di Malaysia ya misalnya di 7E di Giant Maidin iya kita mau lihat harganya dulu Alhamdulillah kita sudah beli ya lihat sedikit oh ini kita beli ice cream ice cream tapi ice cream yang kita beli ini tidak ada di Malaysia ya oh hanya ada di Indonesia aja jadi kita mau coba rasanya gimana totalnya kita beli tadi 53.000 rupiah 53.000 rupiah maknanya biarlah berapa pun harganya asalkan uang kita cukup untuk dibayar ya ayo kita masuk yuk kalian tunggu ya kami masuk di halal nantikan mukbang daripada kami assalamualaikum rahmatullah teman-teman di Malaysia apa kabar alhamdulillah teman-teman aku baru sudah beli ini makanan ada aku beli 3 ice cream 2 ice cream dan satu lagi minyak angin ya kerana esok pagi aku akan ke bukit tinggi sama keluarga pak supir ada bagitahu dia bilang di jalan nak ke bukit tinggi jalannya seperti gunung namun tidak apa-apa kita ada jalan penyelesaian dengan kita sediakan minyak angin untuk kita elakkan daripada kita mabuk baik sekarang ini aku ingin review review dikit makanan di Indonesia ya ampun hampir jatuh handphone ku bentar ya aku baik jadi malam ini aku akan sebelum aku tidur aku akan review ada 2 jenis ice cream yang aku beli di Indomaret di Indonesia ini dipanggilnya sebagai Indomaret kalau di Malaysia kedai runci minimarket dan lain-lain lagi kalau di Indonesia kami bilang Indomaret ya jadi di Indomaret tadi kalau teman-teman lihat banyak makanan yang majoritasnya ada di Malaysia cuma ada sebilangan kecil yang mana ada di Indonesia tapi tidak ada di Malaysia seperti ini ice cream yang aku beli ini ice cream yang tidak ada di Malaysia jadi aku ingin review bagaimana rasanya tapi aku lihat macam enak yang mungkin Bismillahirrahmanirrahim kita cuba satu persatu aku tidak tahu bagaimana rasanya tapi yang pertama ini ice cream jenama yang dipanggil jenama haku haku ok vanilla monaka Bismillahirrahmanirrahim review 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 ada isinya ada isinya ice cream baik kita rasa dulu ya Bismillahirrahmanirrahim rasanya yang pastinya sejuk iyalah dalam peti ice cream emangnya rasanya sejuk yang kedua rasanya seperti seperti apa ya orang bilang waffle waffle teman-teman salutkan dengan coklat nah tapi disini disaluti dengan vanilla di dalamnya ada coklat enak rasanya mungkin mungkin coklatnya di samping ice cream makanya agak keras agak keras coklatnya enak tetap enak secara ringkasnya rasanya yang vanilla itu tadi rasanya kurang manis coklatnya agak keras dan iya tidak keterlaluan kerasnya cuma coklatnya agak biasa aja dan kalau kalau dinilainya per 10 aku bagi 5 5 per 10 baik seterusnya kita kita coba beri semaca macam monaka ok yang tadi itu vanila yang sekarang ini macam oh yang macam ini plastiknya agak mudah yang nak ingin dibuka berbanding yang yang vanila tadi bismillah rahman rahim gimana mau bilang ya rasa macanya tidak ketelaluan rasanya tidak terlalu baik dia cocok cocok sama coklat dia ada rasa baik manis manis tidak terlalu kasar rasanya tapi tidak ada bedanya coklatnya yang macar dengan yang walila coklatnya tidak ada beda dua-dua keras sepak terlaluan sepak putih tebak hit hit teman-teman kelihatan enggak coklatnya di tengah-tengah antara aiskrimnya antara lapisan pertama lapisan kedua di tengah-tengah itu adanya coklat untuk pengetahuan teman-teman di plastik aiskrim ini di jabir aiskrim ini ada tertulisnya lagu halal ya teman-teman nampak enggak oke teman-teman terima kasih kerana sabar menonton video daripada aku ya aku baru pindah di Indonesia masih belajar lagi dan secara overallnya aku boleh bilang ya agak seronok ya di Indonesia ini banyak pengalaman suasananya pun beda sama Malaysia ya suasana di kantor suasana di jalan raya suasana berhadapan dengan ya komuniti masyarakat semuanya beda di Malaysia tapi enggak jauh bedanya nah jadi sudut makanannya pula yang teman-teman lihat aku makan tadi enak aiskrimnya harganya pun aku enggak tahu tapi aku cuma bayarlah dan apa ya aku mau bilang enak makanan di sini enak kebanyakannya enak dan di pekan baru ini ramainya ulama-ulama ostaz dan pendok-pendok pesantrenya pun banyak di sini semoga kita semua ada rezeki datang di sini lagi ya teman-teman kalau datang di sini jemput datang ke rumah saya insyaAllah kita bermakan-makan minum-minum ya insyaAllah kita jumpa lagi Assalamualaikum Assalamualaikum